Halo Halo semua gue remisu dan Seven Knights ada game baru lagi namanya adalah Seven Knights Revolution jadi game ini adalah game MMORPG bukan game RPG kayak Seven Knights 2 ya dimana ini kita open word dan kita bisa ketemu player lain dan ini belum tahu kapan untuk tanggal rilisnya ya jadi saat ini baru bisa pre-register nah untuk link-nya ada di bawah di bagian deskripsi tapi masalahnya adalah kita enggak bisa daftar ya di sini kenapa nggak bisa karena kita butuh nomor HP Korea gitu ini ya misalnya nih misalnya kita tulis nombor Indonesia pakai 62 ya Nah di sini nggak bisa misalnya 08 1344 nah kurang dua jadi nggak bisa Ternah satu caranya adalah salah satu cara adalah dengan pre-register di Google Play sini ya Nah kalian butuh akun Korea Google Play jadi silakan buat kalian buat dulu akun terus kalian pakai VPN itu nah sebelum kayak masuk ke Google Play kalian hapus terus dulu data ya hapus data terus kalian pakai VPN kalian login ke akun Korea yang kalian buat baru cari gitu kalau sekopi aja ini atau kalau bisa tulis aja ya untuk ke bahasa airnya tapi lebih baik pakai ini biar langsung nongol lalu kan tinggal pre-register gitu karena ini nggak bisa ya jujur aja bisa entah kenapa ini kurang luah atau mungkin kerja tunggu aja di sini ya tapi gua kurang yakin kalau di tep-tep ya kadang ada kadang enggak di jauh lebih bagus jika kalian per-register aja di Play Store mereka langsung untuk wilayah Korea nah game ini memang game MMORPG ya ini gua coba untuk ganti bahasa dulu biar lebih enak kita coba lihat ya untuk gameplaynya nah sinar movie kita bisa lihat dikit sini nah ini ya untuk gameplay kurang lebih jadi udah support kamera 3D jadi dari belakang ke depan yang teratas kayak 7s2 kita coba cek untuk image image-nya liat ya kurang lebih gini ya untuk wordnya dan grafiknya udah sangat-sangat 3D banget ya jadi mungkin mungkin kalian butuh HP atau device yang agak tinggi kalau enggak kalian bisa main komputer aja atau laptop terus pakai emulator ya oke hmm gua curiga sama ini apakah mungkin tanggal 12 Desember rilisnya atau mungkin ini hanya proses daftarnya ya tanggal 11 kemarin ya daftarnya ya 11 November jadi enggak tahu ya enggak tahu kapan untuk tanggal rilisnya enggak tahu tapi tapi mungkin tanggal 12 mungkin ya mungkin kita tahu kan enggak ada info apa itu kan enggak ada nah disini ya kayak kita masih pakai hero-hero Seven Knights jadi kurang biasa Rudy segala macam ya Elie nih ya jadi kita bakal pakai banyak hero-hero ini ya dan kalau kalian lihat di sini ya gobek aja nah disini kita masih pakai tiga karakter ya kurang lebih nah tapi disini kita udah pakai kayak gini skill button-nya ini udah kayak gmrpg pada umumnya lah jadi beda banget ya agak beda dari the game 7s2 tapi yang paling penting sih Open Wordnya ya dimana kita bisa ketemu player lain nah kita coba cek untuk game fiturnya ya oke ini dibilang Open Word terus grafiknya udah 3D banget comeback action ya jadi nggak auto lah masih bisa kita gerakin sendiri gitu loh jadi bagi gue nih worth it banget yang untuk ditunggu Hai terutama bagi kalian yang mungkin suka dengan Seven Knights nah ini kontennya ah ini nah ini kayak boss-boss-boss dan ini pvp yang namanya ada guardian battlefield jadi ini pvp sayangnya belum ada videonya di kita gagal bisa lihat gimana nah tapi itu enam lawan enam ya Nah jadi ya jangan lupa untuk pre-register di sini gitu ya kalau misalnya kalian pengen cobain tapi komisinya akan pikir Arie betah ya udah berarti kan tunggu aja di sini harap aja mereka akan share dengan APK tapi gua nggak nggak 100% ya saranin ini karena memang kadang ada kadang nggak itu untuk di tap-tap ini di lebih baik kita progress dari sini ya Hai ikan ini memang nggak bisa kalau kita taruh 62 nggak bisa ada masih kurang dua nomor lagi dua angka dan itu nggak bisa udah ya silahkan ya untuk linknya ada di bagian deskripsi untuk kalian pengen daftar silahkan Playstore dan juga tetep-tepnya gua mitsu see you next time ini juga tidak bisa menangkannya dia